Selamat datang di channelku Atau dalam Inggris versinya, disebut Brakdak Ya, soal itu terserah kalian deh, mau panggil apa Di video ini, gue akan bahas tentang teori orang yang katanya pernah ngalain Praktak Kira-kira siapa sih dia? Tapi sebelum itu, kita review dulu sedikit soal Praktak nih Praktak pertama kali sebenarnya dikenalkan pada episode mudiknya Park Yunsock Saat Vasco sedang mencari uang dengan cara menjadi kuli bangunan Untuk mengumpulkan uang 10 juta won Karakter yang diperkenalkan bersama Pak Kuyo ini Memang dari awal jujur gue gak nyangka ya Kalau Praktak ini bakal menjadi toko besar di kemudian nanti Sampai saat chapter dimana Ham Shionong Ingin mengembalikan uang 10 juta won tadi Yang sudah Vasco berikan setelah bekerja kerasnya Lalu Praktak dikenalkan kembali pada chapter ini Yang pada awalnya, pada chapter ini Praktak sebagai imigran dari Thailand Sedang menjual rice noodle di suatu kedai Jujur gue aja sendiri gak sadar Kalau Praktak ini pernah muncul di episode mudik sebelumnya Singkat cerita, Ham Shionong ternyata menghilangkan uangnya itu Dan ditemukanlah oleh Praktak Walaupun sempat dituduh mencuri Dan saat Praktak mengembalikan uang itu kepada Ham Shionong Ternyata Vasco tiba-tiba datang dan memanggil Praktak dengan sebutan guru Dimulailah disini Praktak menjadi karakter penting bagi perkembangan Vasco sampai saat ini Karena ternyata Praktak merupakan orang kebanggaan dari Thailand Dan merupakan legenda Muay Thai Yang memiliki pertandingan sebanyak 128 kali Dengan total kemenangan 128 juga Wow Yang berarti Praktak ini belum pernah kalah dong ya Tapi dikatakan saat ini Praktak sudah berhenti bertanding Dikarenakan terdapat suatu aksiden Yang mana di pertandingan terakhirnya Dia tidak sengaja membunuh lawannya itu Sehingga membuat dia untuk memilih pensiun dari gelarnya Dan memilih bekerja secara biasa Selanjutnya di chapter akhir tentang God Dog Praktak kembali dikenalkan dan menurut gue menjadi chapter yang paling epic disini sih Karena saat itu Jonggun yang sedang makan di kedai milik Praktak Dengan kondisi yang penuh emosi setelah insiden berakhirnya God Dog Ditambahkan lagi Shionong yang menumpahkan Takoyaki milik Jonggun Tapi karena kedatangan Praktak saat itu Jonggun yang tadinya marah Malah menjadi tenang setelah melihat pemilik Takoyaki itu adalah Praktak Karena ternyata Jonggun mengatakan bahwa Praktak merupakan idolanya sendiri Bayangin Jonggun yang sifatnya sombong dan arogan Memiliki orang yang diidolakan selama ini Apalagi orang itu merupakan alih bela diri Yang berarti bisa dibilang kemungkinan besar Level dari bertarungnya Praktak ini berada di atas Jonggun ya Sampai-sampai Jonggun sendiri yang kita kenal udah jago banget Ditambah kita tahu Kalau hampir semua orang karakter hilukisem Mau melampaui kemampuan bertarungnya Jonggun Seperti Kim Kim Jong, Sung Yo Han, Jang Hyun Dan masih banyak lagi deh yang berencana mau untuk mengalahkan Jonggun Apalagi Lee Do Kyo juga pernah bilang Kalau Jonggun yang pernah dia didik ini Kemungkinan sekarang mereka ada di level yang sama Nah, sedangkan Jonggun yang udah sekuat itu Bisa-bisanya mengidolakan Praktak Karena kekuatan dan bertarungnya Praktak Di episode ini pun Praktak mengakui bahwa dia sudah memiliki satu orang Menjadi penerusnya Yaitu Vasco Selanjutnya pada chapter Ilhai Group di anak perusahaan yang ketiga Tepatnya di Hotel Vivi Praktak dikenalkan lagi sebagai orang yang menjual odeng di depan Hotel Vivi Vasco yang mulai Praktak saat itu Tiba-tiba mengajukan dirinya untuk bekerja bersama Praktak Di tengah cerita Vasco yang biasanya suka membuat onar Di chapter anak perusahaan ketiga dari Ilhai ini pun Dia kembali membuat onar Hanya karena uang 500 won yang belum dibayar oleh Vivi Walaupun sempat Praktak mau menyelamatkan Vasco dari keributan itu Dan gue kira akhirnya kita bisa melihat pertarungan dari sang legenda Muayte ini Tapi sayangnya Mungkin karena Praktak tidak mau menambah keributan Dan takut tidak sengaja membunuh lawannya lagi Akhirnya Praktak harus kembali dan meninggalkan Vasco sendirian Di sini keliatan banget ya Kalau Praktak ini mirip banget sama karakter di dunia nyata Yang dipanggil Buakau Lalu di tengah keributan yang sudah dibuat Vasco ini Saat dia melawan Yohan dan Kim Kim Yung Vasco sempat flashback tentang beberapa jurus mematikan yang diajarkan Praktak kepada dirinya Kalau gue gak salah Ada 10 jurus mematikan versi Praktak ya Nah pada saat flashback Vasco ini Praktak pernah bilang Bahwa ternyata selama ini pertandingan yang Praktak ikutin Bukan sebanyak 128 kali Melainkan 129 kali Dengan total kemenangan 128 dan kekalahannya sekali Praktak menjelaskan bahwa satu pertandingan saat dia kalah itu Bukan merupakan pertandingan secara resmi Melainkan pertandingan tidak resmi Sehingga hanya sedikit orang yang tahu Dan berarti legenda Muayte yang katanya gak pernah kalah ini Ternyata pernah kalah juga guys Menurut Praktak Saat itu dia kalah dengan seorang genius yang bisa mengkopi semua jurusnya Kalau seandainya dia bertemu dengan orang itu di pertandingan resmi Bukan di pertarungan jalanan seperti saat itu Praktak yakin kalau dirinya akan kalah kembali Semenjak itu Barulah dia membuat jurus mematikan versi Praktak Untuk bisa mengalahkan lebih dulu orang-orang genius seperti lawan yang pernah mengalahkan Praktak ini Dan disini mulailah teori-teori muncul Siapa sih isang genius yang bisa mengalahkan Praktak yang diidolakan oleh Jonggun ini Teori ini sebenarnya gue dapet dari sebuah channel Korea Yang membahas tentang semua komik milik PTJ Yang kemarin juga nemuin teori tentang Lee Joon itu adalah DG Dalam teori ini Orang genius yang dapat mengkopi semua teknik dari Praktak Adalah seorang juara satu UFC kelas 3 Yang bernama Logan Gracie Akan gue jelasin alasannya kenapa dan siapa sih Logan Gracie ini Tapi sebelum kita mulai Buat kalian yang belum pernah baca How to Fight Atau dikenal juga sebagai Viral Hits Lebih baik kalian baca dulu deh Sebelum kalian bingung dengan teori yang satu ini Nah, bagi kalian yang udah baca Sekarang kita lihat kenapa sih Logan Gracie ini bisa disebut sebagai Orang yang bisa mengalahkan Praktak Yang pertama Alasan pertama yaitu mereka berada di universe yang sama Gue rasa ini gak diraguin lagi ya Kalau mereka berada di universe yang sama Karena buktinya itu udah banyak banget ya Pertama kita bisa lihat Saat di adegan Baik Sungjun Yang merupakan pemilik DSG Company Sedang duduk di sebuah ruangan Sambil membaca buku yang covernya menunjukkan gambar dari Chow Dongso Selain itu Ruangan saat dia membaca buku ini Di depannya terdapat banyak sekali siaran Yang memunculkan muka-muka yang gak asing di Glu Kisem ya Bahkan Jang Ancol dari Loser Life juga ada disini loh Hal ini bukan sekali dua kali ditunjukkan dalam manhwa ini Dalam chapter One Punch TV pun Jang Ancol dan Park Yunsock pernah ditunjukkan sebelumnya Bahkan gue rasa kalian juga tau Kalau Munsung sang juara MMA Pernah muncul untuk mengalahkan Jang Ancol di manhwa Loser Life Dan ada lagi yang mengejutkan nih Bahwa Yohan yang kita kenal seorang genius yang bisa mengkopi teknik orang lain Pernah belajar sama seseorang dari komik How to Fight Dan mengkopi jurus taekwondonya Kalian bisa baca di episode Lukisem 324 ya Di episode itu Kung Yun berkata kepada Kim Kim Yung Ada seseorang yang terkenal akan taekwondonya Dan kebetulan Yohan saat itu menunjukkan teknik taekwondo Yang dia copy dari orang itu Kalian bisa tau pasti dari jaketnya yang gak asing ini Yaitu Sung Taehoon Sang genius taekwondo yang bahkan pernah mengalahkan Munsung Sebelum dia diangkat murid oleh Logan Gracie Dari sini kita bisa simpulin dong Kalau Lukisem, How to Fight, dan Loser Life Berada di universe yang sama Jadi menurut gue Bukan suatu hal yang mustahil Kalau praktak pernah dikalahkan oleh karakter dari How to Fight Yaitu Logan Gracie Bahkan White Blood aja Yang setau gue bukan manfaat dari PTJ Pernah muncul beberapa kali di adegan How to Fight loh Tapi untuk manfaat White Blood Apakah dia berada di universe yang sama? Gue masih belum yakin Masa iya? Manfaat animasi tentang vampir ini satu universe sama Lukisem dan lainnya Tentang itu kita simpan aja dulu ya Sekarang kita lanjut lagi ke alasan yang kedua Bentuk tubuh yang mirip dan struktur tubuh yang cukup mirip Kalau kita lihat di adegan pertarungan praktak dengan musuhnya dulu Gue simpulin kalau praktak dulunya memiliki rambut yang panjang Dan musuhnya ini Kita bisa pastiin Kalau orang yang memiliki rambut pendek saat bertarung dengan praktak ini Adalah musuhnya Dari rambut yang pendek Lalu badan yang cukup pekar Ditambah warna kulit yang agak gelap Karena terbakar sinar matahari Menurut gue karakter ini cukup cocok Kalau kita miripkan dengan Logan Gracie Mungkin Pertandingan itu berlangsung sebelum Logan Gracie menjadi juara satu UFC Kita lanjut lagi ke alasan yang ketiga Yaitu sang jenius yang dapat mengkopi semua teknik milik praktak Kalau kita ngomongin soal sang jenius Yang dapat mengkopi segala teknik bertarung Karakter lukisem yang cocok dengan sebutan ini adalah Park Yun Sok dan Johan Tapi gak mungkin dong Karena pertandingan praktak itu gue yakin terjadi sudah lama banget Apalagi tadi kita bahas Kalau yang mengalahkan praktak ini Memiliki warna kulit yang sedikit gelap Kalau kita bandingin sama Logan Gracie Apalagi dia sekarang sudah menjadi juara satu UFC Pastinya teknik dan kemampuan bertarungnya udah jago banget dong Dan kalau kalian lihat Logan Gracie yang mengajarkan Hobbin semua teknik bertarung dari channel Youtubenya Baik itu Taekwondo Muay Thai Gulat Dan masih banyak banget teknik yang diajarkan oleh Logan Gracie ini Kalau gitu bisa dibilang Logan Gracie ini memang seorang jenius dong Sampai-sampai Hobbin aja yang gak memiliki teknik bertarung dari awal Bisa diajarkan menjadi hebat seperti sekarang ini Dengan teknik yang bisa mengalahkan setiap aliran bila diri Ditambah Moonsong yang dulunya liar banget Sekarang bisa hebat dan lebih alim karena didikan dari Logan Gracie Untuk itu memang gak heran dong Jika bener kalau Logan Gracie ini bisa disebut sebagai sang jenius Dan jika dia memang pernah mengalahkan praktak Tentunya gelar UFC ini akan dia dapatkan dengan mudah Dan yang terakhir Tempat pertarungan praktak dengan orang jenius yang berlangsung ini Kalau kita lihat secara teliti Di tempat itu terdapat sebuah patung muda Yang bisa dibilang menunjukkan keberadaan tempat berlangsungnya pertarungan itu Kemungkinan besar pertarungan yang tidak resmi ini terjadi di Thailand sendiri Karena yang kita tahu Di Thailand itu banyak sekali patung muda yang berada di sana Dan mayoritas dari negara itu pun beragama muda Sehingga bisa kita simpulkan Kalau tempat ini memang berada di Thailand Apalagi praktak juga berasal di negara itu Dan kalau kita bandingin Dengan video-video yang di upload di channel Logan Gracie Logan Gracie gak hanya menunjukkan video di tempat latihannya aja Banyak juga tempat yang pernah dia jadikan latar belakang Untuk mengambil videonya ini Contohnya seperti lokasi yang satu ini Kita bisa lihat Tempat yang satu itu ditunjukkan oleh Logan Gracie Bisa dibilang merupakan salah satu tempat yang berlokasi di negara Thailand Apalagi dalam video itu Terdapat banyak sekali gajah-gajah Yang mensimbolkan negara Thailand sendiri Ditambah dalam video itu Logan Gracie juga sempat memakai aksesoris khas Muay Thai Seperti mongkon yang digunakan di kepalanya Dan juga handwarp yang dia lilikkan di tangannya Ciri-ciri ini juga mengambarkan sama seperti Sang Genius yang pernah mengalahkan praktak Oh iya, satu lagi yang mendukung kalau Logan Gracie ini Sang Genius Kita bisa lihat dari beberapa bendera yang sering dia tunjukkan Saat mengambil video untuk channelnya itu Disitu ditunjukkan bahwa Logan Gracie ini Memang banyak sekali menguasai teknik bela diri Dari setiap negara yang berbeda-beda Sehingga dia memang layak untuk dibilang Sang Genius Gimana menurut kalian? Telah gue jelasin soal teori ini Bikin tambah penasaran gak sih? Apa bener ya? Logan ini pernah mengalahkan praktak Apa nanti jangan-jangan Murid satu-satunya praktak yaitu Vasco Akan bertemu dengan murid dari Logan Gracie Yaitu Moonsong Wah, gue sendiri gak kebayang Bakal jadi se-epik apa cerita antara Logisam dengan How to Fight nanti Sebenernya ada juga yang bilang Bisa jadi orang yang mengalahkan praktak ini Berasal dari 10 Genius yang Choi Dongso kumpulkan Tapi untuk itu Jujur gue sendiri belum dapet sama sekali buktinya Jadi kita lanjutin dan kita bahas Kapan-kapan aja kali ya Namanya juga teori Jadi jangan diambil serius dan jangan diambil pusing guys Kita nikmatin aja sambil menunggu keseruan cerita selanjutnya So, sekian dulu pembahasan kali ini Semoga kalian suka dan enjoy sama video gue Dan gue pamit dari video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye